Fake Gat Imprin adalah Gat Imprin palsu, tahukah kamu? Meskipun Kijijak ini mirip dengan jejak dewa, tetapi jika Anda perhatikan dengan cermat, masih ada perbedaan. Saat ini ada di, Gu Hukif, di dadamu, dan itu hanya sedikit, sangat kecil. Omong-omong, Su Yun, apakah Gat Imprin palsu ini ditempatkan olehmu? Sejak kapan kau memiliki kemampuan seperti itu? Seru Ling King Yu Tapi Su Yun tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya, dia dengan cemas mengumpulkan kesadarannya menuju, Gu Hu Hu, berkonsentrasi dengan sekuat tenaga, pikiran dan jiwanya menjadi satu. Ling King Yu bingung, melalui Swat Seat, dia diam-diam mengamati situasi di luar. Sebelumnya, dia selalu dalam kultifasi pintu tertutup, dan jika bukan karena beberapa seniman bela diri yang kuat bertarung di luar membangunkannya, dia mungkin masih tertidur lelap di dalam sarung pedang. Tanpa banyak kejutan, di dalam gua Gu Hu, Su Yun benar-benar menemukan untayan rohki merah menyala, rohki tidak kuat, tetapi sangat istimewa, dan sangat panas. King Yu benar, ini seharusnya jejak yang terhubung dengan Crossfire Heaven Lord, hanya saja, bagaimana King Yu bisa melihatnya. Pada akhirnya, pemahaman Su Yun tentang Ling King Yu terlalu sedikit. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dia buru-buru menyuntikkan kesadarannya ke dalam jejak dan mengaktifkannya sepenuhnya. Hampir pada saat kesadarannya menyentuh jejak, Su Yun merasakan panas di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Darah mendidih di tubuhnya berhenti tiba-tiba. Scarlett Starkey menjadi tenang dan rasa sakit yang mengelilingi tubuhnya juga menghilang dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Perubahan ini menyebabkan dia menjadi linglung. Dia ingin membuka matanya dan menarik kembali kesadarannya, tetapi dia merasa tubuhnya sangat lemah, dan pada saat yang sama, kondisi pikirannya memasuki kondisi kehampaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cici-ci-ci-ci. Tiba-tiba, serangkaian suara cahaya meledak di benaknya, setelah itu, pemandangan aneh muncul di kesadarannya. Di atas lapisan awan ilusi, sebuah istana raksasa yang menyala-nyala melayang, istana itu seperti nyala api yang berkobar, melepaskan seribu sinar cahaya, dan di depan istana, melayang makhluk kuat yang mengenakan baju besi yang menyala, berpegangan pada surga tongkat api, orang ini tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi sosoknya sangat mengesankan, sepasang mata menyala menatap lurus ke arah suyun. Sudah bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun, bertahun-tahun sejak seseorang datang mengganggu saya. Manusia, selama ribuan tahun, kamu adalah orang pertama yang menjalin hubungan denganku dengan memalsukan jejakku. Suara rendah dan menindas, seperti batu besar yang menggelinding, terdengar. Suyun merasakan jiwanya bergetar dan telinganya berdenging. Di bawah keagungan yang luar biasa ini, dia benar-benar memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembah. Dia mempertahankan ketenangannya, mempertahankan pikirannya, melihat sosok yang mengesankan dan kuat, dia berbicara dengan tulus dan dengan sekuat tenaga, bolehkah saya bertanya apakah senior adalah Crossfire Heaven Lord? Itu benar. Pria itu mengangguk. Junior Suyun menyapa senior. Suyun sangat gembira, dan segera membungkuk dengan hormat kepada pihak lain. Tubuh dagingmu masih berada di benua langit bela diri, tapi saat ini, ada beberapa aura kuat di sekitar tubuhmu. Apa? Apakah Anda dalam bahaya? Tanya, Crossfire Heaven Lord. Senior, tolong selamatkan aku. Suyun tidak berani membuang waktu, dan berteriak, tanah Kin Creek diserang oleh Spirit Demon Dao. Untuk melindungi hidupku, aku menculik putri Spirit Demon Dao, dan memaksa ahli Spirit Demon Dao untuk pergi. Kin Creek, tetapi siapa yang tahu bahwa ini akan menarik Spirit Demon Emperor, dan sekarang Spirit Demon Emperor ingin membunuhku, tidak ada seorang pun di Kin Creek yang dapat menghentikannya. Suyun tidak punya tempat lain untuk pergi, dan hanya dapat mencari bantuan dari Raja Langit Senior. Oh, sebenarnya seperti itu. Crossfire Heaven Lord berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, manusia. Ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda mengerti, tetapi karena Anda ada di sini, saya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Apa itu? Ini tentang aku. Crossfire Heaven Lord berkata dengan acu-ta'acu, tempat saya berada bukanlah Sky Martial Continent, tetapi tidak jauh dari Sky Martial Continent. Anda tidak tahu, saya tidak rela tinggal di sini, tetapi menyinggung keberadaan yang kuat, dan dipenjara di sini. Sejujurnya, saya tidak dapat meninggalkan tempat ini untuk pergi ke benua bela diri langit untuk membantu Anda. Metode untuk menyempurnakan pil darah abadi panggang besar yang beredar di benua bela diri langit sebenarnya adalah disebarkan oleh saya. Tentu saja, ini bukan hanya metode untuk memurnikan pil, tetapi juga metode untuk membuat segel dewa palsu untuk terhubung dengan saya. Di penjara di sini terlalu membosankan, alasan mengapa saya melakukan ini adalah karena saya ingin mencari seseorang untuk diajak bicara, jika Anda ingin saya membantu Anda, saya khawatir itu akan sulit. Apa? Su Yun benar-benar terkejut. Siapa yang mengira bahwa metode untuk terhubung dengan Crossfire Heaven Lord hanyalah metode kecil baginya untuk melepaskan diri dari penderitaannya? Bukankah itu berarti, aku pasti akan mati? Su Yun mengepalkan tinjunya dengan erat, hatinya dipenuhi kengganan. Gelombang saya tidak pernah berpikir bahwa bahkan Crossfire Heaven Lord tidak dapat diandalkan, apakah saya benar-benar akan mati di tangan Spirit Demon Emperor. Gelombang. Gelombang lupakan. Gelombang aku tidak peduli, jika aku mati biarlah, setidaknya aku akan bertarung dengannya, jika dia ingin membunuhku, aku harus menggigit sepotong dagingnya terlebih dahulu. Gelombang. Su Yun berpikir keras. Eh, bisakah Anda membiarkan saya melihat pedang Anda? Saat itu, Crossfire Heaven Lord sepertinya merasakan sesuatu, menatap pedang hitam pekat di tangan Su Yun, dia tiba-tiba berbicara. Pedang. Su Yun tidak mengerti, melihat deat suot di tangannya, dia ragu sejenak, lalu berjalan dan menikam deat suot ke tanah. Ini adalah ruang virtual saya, meskipun semua yang ada di sini tidak nyata, tetapi ini adalah hal yang nyata, menggunakan hukum gelombang mental untuk menciptakan ruang virtual, tidak ada bedanya dengan hal yang nyata. Saat Crossfire Heaven Lord berbicara, dia berjalan ke sisi pedang hitam pekat dan melihatnya sebentar, lalu tiba-tiba terkekeh. Apa yang Anda tertawakan? Su Yun bertanya dengan kaget. Aku menertawakanmu, kamu jelas bisa menyelamatkan dirimu sendiri, jadi mengapa kamu berlari ke arahku untuk meminta bantuan? Brat, apakah kamu benar-benar cuek atau pura-pura cuek? Crossfire Heaven Lord tertawa terbahak-bahak. Selamatkan diriku, bagaimana saya bisa menyelamatkan diri? Heh, dengan pedang ini, kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Crossfire Heaven Lord mengeluarkan Death Sword dan melemparkannya ke Su Yun. Brat, apakah kamu tahu apa nama pedang ini? Pedang kematian. Su Yun menangkap pedang itu. Pedang kematian. Tidak, itu bukan nama aslinya, saya telah menangkap beberapa segel yang sangat tersembunyi di tubuh pedang, jika segel ini rusak, itu akan mendapatkan kembali penampilan aslinya, mungkin Anda anak muda dari generasi Anda tidak akan dapat mengenali aslinya. Penampilan? Tapi aku tahu, nama aslinya bukanlah Death Sword. Itu disebut pedang Raja Berdaulat. Raja yang berdaulat. Hati Su Yun melonjak, harta karun sekte pedang jahat. Sekte pedang jahat, apa itu? Saya tidak tahu, tapi saya tahu itu adalah pedang yang diciptakan oleh makhluk alam jahat yang sangat kuat. Saya telah bertarung dengan makhluk alam jahat sebelumnya, dan dia menggunakan pedang ini, tetapi makhluk alam jahat tidak dapat mengendalikan kekuatan pedang, dan setelah dikalahkan oleh saya, dia melarikan diri dengan luka berat. Dalam proses melarikan diri, karena dia tidak cukup kuat, dia tidak dapat mempertahankan pikirannya, dan diambil alih oleh Sovereign Kingsword, dan menjadi mayat berjalan, sepenuhnya dikendalikan oleh pedang. Apa? Su Yun tertegun? Sangat aneh. Tapi kenapa aku tidak dimakan? Alasan mengapa Sovereign Kingsword tidak memakanmu, adalah karena untuk beberapa alasan, itu disegel oleh seseorang, jadi itu tidak menunjukkan kekuatan yang menakutkan, dan tidak melakukan apapun padamu. Setelah segelnya dilepas, pedang ini akan menjadi seperti musuh atau teman bagi Anda di masa depan. Ini dapat membantu Anda membunuh keberadaan yang kuat, tetapi juga akan melahap Anda ketika Anda lemah dan dalam bahaya, itu adalah pedang jahat 100%. Seperti kata pepatah, menemani Sovereign King seperti menemani harimau, itu disebut Sovereign King, tapi apakah itu kamu atau Sovereign King, tergantung kamu. Tapi kalau dipikir-pikir, untuk bisa menyegelnya Sovereign Kingsword, orang itu pasti orang penting, aku ingin tahu siapa dia. Crossfire Heaven Lord berkata, tapi dia tidak bertanya pada Suyun bagaimana dia mendapatkan pedang itu. Suyun menunduk dan merenung. Tidak heran, ketika dia sedang mencari pedang raja berdaulat di sekte pedang jahat, dia mendengar dari singa batu bahwa pedang raja berdaulat disimpan di sarung pedang oleh leluhur pedang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pedang kematian adalah raja yang berdaulat. Seperti itu, pedang kematian bisa menjadi pedang primal, dan kelicikannya masuk akal. Senior, kamu bilang itu bisa menyelamatkanku. Apa yang bisa saya lakukan untuk membuatnya menyelamatkan saya? Bagaimana saya bisa menyelamatkan diri? Suyun bertanya. Sangat sederhana, aku akan melepaskan segel pedang itu untukmu, dan membiarkan kekuatannya sekali lagi muncul di dunia. Dengan kekuatan Sovereign Kingsword, itu cukup untuk melawan Spirit Demon Emperor. Crossfire Heaven Lord berkata, tapi kamu terlalu lemah, aku khawatir jika kamu tidak hati-hati, kamu akan dimakan oleh Sovereign Kingsword, dan sepenuhnya dikendalikan olehnya, jadi kamu harus sangat berhati-hati. Wajah Suyun membeku, dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah katapun. Manusia, tidak banyak waktu tersisa bagi kita untuk menjalin hubungan, kamu dan aku sudah ditakdirkan, aku bersedia membantumu kali ini, tetapi apakah kamu ingin melakukannya atau tidak, itu masalahmu, kamu lebih baik pikirkan sendiri. Crossfire Heaven Lord berkata, lalu menutup matanya, diam-diam menunggu jawaban Suyun. Namun tidak lama kemudian, Suyun angkat bicara. Senior, lepas segel pada Dead Sword. Kamu tidak takut dikendalikan oleh Sovereign Kingsword. Crossfire Heaven Lord bertanya dengan mata terbuka lebar. Karena bagaimanapun juga aku akan mati, jika aku berusaha sekuat tenaga, aku mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Apa kamu yakin? Ya, baik-baik saja maka. Crossfire Heaven Lord mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut, karena kamu sudah yakin, maka jangan menyesali tindakanmu. Manusia, beritahu aku namamu. Suyun. Dia berkata dengan lembut. Detik berikutnya, gelombang panas menghantam wajahnya, menyebabkan pikirannya berantakan, matanya menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, pemandangan di depannya bukan lagi istana api istana abadi, dan yang menggantikannya adalah pemandangan medan perang Kin Creek yang rusak dan intens. Di udara, tangan hijau iblis raksasa yang menutupi langit melambai. Ye Liao tidak hati-hati, dan dipukul oleh tangan besar itu, jatuh ke tanah, menyebabkan tanah berguncang tanpa henti. Ye Liao merangkak dengan susah payah, tetapi sebelum dia bisa berdiri, dia jatuh ke tanah lagi, dadanya merah darah, kinya lemah, sangat menyedihkan. Di sisi lain, Yuen Xiaolin dan Gu Qing Wu juga tidak dalam kondisi yang baik, Kaisar Roh Iblis melawan mereka berdua dengan mudah, mereka berdua bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi sulit bagi mereka untuk melakukannya. Sentuh dia. Kutukan hati iblis hebat. Tiba-tiba, Kaisar Roh Iblis berteriak, memuntahkan 13 kata aneh dari mulutnya, mengikuti kata-kata yang keluar, lingkungan mereka berdua tiba-tiba meledak dengan banyak gambar iblis roh besar yang aneh, mereka dengan ganas menyerang mereka berdua, menyebabkan mereka berdua tidak siap, dan berada dalam situasi yang sulit. Ledakan. Ledakan. Yuen Xiaolin dan Gu Qing Wu keduanya dipukul, jatuh dari langit, dada Yuen Xiaolin ditusuk oleh salah satu gambar Great Spirit Demon, jantungnya dipukul, dia terluka parah, dan kemungkinan besar mati. Tuan Yuen. Orang-orang Kin Krik semua merasakan sakit di hati mereka, dan dengan cemas bergegas mendekat. Melihat itu, beberapa dari mereka putus asa dan sedih, perasaan tak berdaya dan pahit melonjak di hati mereka. Kaisar roh iblis telah menggunakan metode seperti itu untuk mengalahkan tiga pembudidaya alam bintang roh tahap keempat, kekuatannya terbukti. Dia membubung ke langit, melihat ke bawah kemasa makhluk hidup, dia seperti dewa. Pada saat itu, siapa yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya? Dia adalah dewa sungai Kin. Dewa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Yang mulia Kaisar iblis roh berdiri bahu-membahu dengan langit dan bumi, makhluk tertinggi yang abadi. Saat itu, raungan bersemangat keluar dari bawah. Pada saat itu, raungan meledak seperti tsunami. Yang mulia Kaisar iblis roh berdiri bahu-membahu dengan langit dan bumi, makhluk tertinggi yang abadi. Yang mulia Kaisar iblis roh berdiri bahu-membahu dengan langit dan bumi, makhluk tertinggi yang abadi. Titik. Kelompok spirit demon semuanya bersemangat, teriakan panik mereka bergema, tidak hanya mereka takut pada spirit demon emperor, mereka juga memiliki pemujaan fanatik terhadapnya. Ini adalah pemujaan yang lemah terhadap yang kuat, Kaisar roh iblis adalah yang terkuat. Huosh. Saat itu, suara gemuruh keluar dari langit, mengikuti itu, lampu merah-merah merobek roh iblis ki yang padat dan tersebar ke bawah. 312. Hah. Kaisar iblis roh yang telah mengirim gukingu terbang mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia sudah merasakan bau yang aneh. Dewa macam apa yang turun di sini? Kaisar roh iblis berteriak. Aura cahaya yang menyala-nyala menjadi semakin intens, seperti cahaya fajar, menyinari tanah, dan pada saat berikutnya, suara yang dalam dan bergema jatuh dari langit. Tuan Kaisar roh iblis, orang-orang ini semua adalah juniorku, bisakah kamu memberiku wajah dan tidak peduli dengan mereka. Mendengar itu, orang-orang Kin Krik semuanya bingung. Mata Ye Liao melepaskan cahaya kemasan, dia bergumam, mungkinkah tuannya ada di sini? Para master, siapa? Orang-orang di sampingnya bertanya. Mereka secara alami adalah master yang melindungi benua bela diri langit. Meskipun saya belum pernah melihat mereka sebelumnya, tetapi untuk dapat membuat Kaisar roh iblis begitu menakutkan, itu pasti tuannya. Kin Krik diselamatkan. Ye Liao diam-diam menghela nafas lega. Tapi apa yang dia dengar selanjutnya, membuatnya tidak bisa rileks lagi. Siapa kamu? Kaisar roh iblis bertanya dengan keras. Crossfire Heavenly Lord, suara serius dengan 30% mungkin keluar. Tuhan surga api salib. Kaisar roh iblis ragu-ragu sejenak, lalu berteriak, Kaisar ini telah mendengar nama Anda, tetapi saya tidak tahu hubungan Anda dengan orang-orang Kin Krik. Tuhan surga, jika Anda memiliki kemampuan, maka berdirilah dan hentikan ini. Kaisar, jika Anda tidak memiliki kemampuan, maka jangan ikut campur dengan Kaisar ini. Hari ini, Kaisar ini pasti akan membuat orang-orang Kin Krik menyesali apa yang telah mereka lakukan. Mereka harus menerima hukuman yang diberikan Kaisar ini kepada mereka. Artinya, tidak ada cara bagi kita untuk berdiskusi. Mungkin kita bisa bicara tentang kekuatan bela diri kita. Spirit Demon Emperor, aku ingin bertarung denganmu, tapi ini hanya tubuh pikiranku. Tubuh asliku tidak berada di benua langit bela diri, jadi kita tidak bisa bertarung. Hahaha, bukankah itu berarti, kamu tidak bisa menghentikan Kaisar ini? Kaisar roh iblis tertawa terbahak-bahak, lalu berkata, sayang sekali, Dewa Langit, Anda hanya bisa menyaksikan saat saya menghancurkan Kin Krik. Dengan itu, Spirit Demon Emperor hendak mengambil tindakan. Ketika orang-orang di Kin Krik mendengar kata-kata Raja Langit, semua hati mereka menjadi dingin. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh dari awan ke dasar lembah. Beberapa saat yang lalu, mereka berpikir bahwa mereka telah diselamatkan dan ada seorang ahli yang membantu mereka. Namun detik berikutnya, ahli tersebut mengatakan bahwa dia tidak dapat menyelamatkan mereka. Perasaan naik dan turun ini begitu merangsang sehingga hampir membuat mereka gila. Wajah Ye Liao putih pucat, dia melihat cahaya merah di langit, matanya kosong saat dia bergumam, apakah langit ingin Kin Krik saya mati? Kaisar iblis, meskipun aku tidak bisa melawanmu sesuka hatiku, ada seseorang yang mungkin bisa. Saat itu, Crossfire Heavenly Lord berbicara lagi. Demon Sovereign mengerutkan kening saat dia mengamati langit dan bertanya, siapa itu? Jangan melihat ke langit, orang itu ada di bawahmu. Crossfire Heavenly Lord berkata, bagian tubuh bawah. Kaisar iblis terkejut. Saat itu, pilar cahaya merah menyala dari langit, langsung menuju ke lompok Kin Krik, dan dengan paksa menabrak Su Yun yang berada di depan. Atau mungkin, lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu bersinar pada pedang hitam pekat di tangannya. Suara mendesing. Pedang kematian segera bergetar, seolah-olah listrik mengalir melalui tubuhnya, itu bergetar dengan panik, dan terbang dengan sendirinya. Pada saat yang sama, sejumlah besar roh jahat hitam pekat keluar dari pedang kematian, berputar di sekitar bila pedang dengan panik, dan pedang yang aneh dan tertinggi mungkin menyebar dengan pedang kematian sebagai pusatnya. Ah! Semua roh jahat melepaskan jeritan sengsara. Su Yun menatap kosong, semua roh jahat sebenarnya adalah roh jahat yang telah dilahap pedang kematian. Evil Ki yang padat, Evil Spirit Su Yun yang menakutkan. Apa yang terjadi dengan pedang kematian? Mengapa seperti itu? Ling King Yu yang berada di dalam pedang sarung terkejut, dan berteriak. King Er berjalan ke sisi Su Yun, dia menatap Su Yun, dan mencengkram pedang di tangannya lebih erat. Maksudmu orang ini bisa bertarung denganku? Kaisar roh iblis memandang Su Yun, ekspresi jijik di antara alisnya, semut berani bertarung denganku. Dewa surga, jika Anda berada di sini secara pribadi, Anda mungkin dapat bertukar beberapa gerakan dengan saya, tetapi untuk dia. Huh! Salah satu jendralku akan mampu menghancurkannya. Dengan mengatakan itu, raksasa kecil berkepala tujuh di bawah Spirit Demon Emperor bergegas mendekat. Seven-Headed Spirit Demon General adalah kultifator Spirit Star Realm tahap kedua, dan merupakan eksistensi menakutkan yang dapat melepaskan tujuh teknik mistik pada saat yang bersamaan. Dia mendarat di tanah, dan dengan, boom, tanah retak, dan aura tebal dan kuat mengalir ke arah Su Yun. Melihat jendral iblis roh berkepala tujuh bergegas mendekat, Su Yun segera melompat dan meraih gagang pedang kematian, ingin menariknya keluar untuk bertarung. Tetapi pada saat itu, pedang kematian itu seperti gunung besar, tidak bergerak dan tidak bergerak. Gelombang apa yang terjadi? Gelombang. Su Yun tertegun. Bagaimana seseorang bisa begitu cepat? Menghapus segel membutuhkan waktu. Berengsek. Lalu mengapa Anda mengejek kaisar roh iblis? Mengapa Anda tidak berjuang untuk waktu untuk menghapus segel? Su Yun bertanya dengan kaget. Bukankah aku sudah lama tidak berbicara? Saya tiba-tiba ingin menemukan seseorang untuk diajak bicara. Petik dua titik petik dua. Kamu hanya perlu bertahan sebentar, melepas segelnya akan sangat cepat. Teriak Crossfire Heaven Lord. Tapi saat dia berbicara, Seven-Headed Spirit Demon General sudah bergegas. Aku terlambat. Ekspresi Su Yun menegang, dia tidak berbicara lagi, dia dengan cemas mundur dan mengeluarkan pedang darah Scarlet Immortal Mystical. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa kekuatan Heavenly Crystal belum hilang, aku akan bertarung dengannya. Pedang darah merah mistik abadi dilepaskan, sarung pedang bergetar, dan sejumlah besar pedang terbang melesat keluar, membentuk tornado panjang yang terbang menuju Jenderal Iblis Roh berkepala tujuh. Fajra yang tidak bisa dipatahkan. Armor Ilahi Penyur Roh Iblis. Robekan Roh Iblis. Palem Roh Iblis. Ki Iblis Roh Langit. Bencana dan penderitaan. Auman Kemarahan. Tepat saat Su Yun bergerak, Jenderal Iblis Roh berkepala tujuh tiba-tiba meraung, setiap kepala meneriakan teknik mistik yang berbeda. Pada saat itu, tubuh Seven-Headed Spirit Demon General diselimuti oleh Spirit Ki emas dan hijau, seribu pedang berbenturan ke tubuhnya, melepaskan serangkaian suara dentang, sejumlah besar percikan api dan Spirit Ki yang mendalam berdesir keluar, tapi itu tidak merusak tubuh Seven-Headed Spirit Demon General. Seven-Headed Spirit Demon General tidak membela secara membabi buta, tepat ketika Su Yun hendak melepaskan serangannya, ledakan Spirit Demon Ki mendekat, mengambil kesempatan ketika Su Yun tidak siap, dengan cepat berubah menjadi tali dan melilitnya, kemudian beberapa teknik mistis yang menakutkan menghantam tubuhnya. Dada Su Yun terluka parah, tulang dadanya roboh, dia memuntahkan darah, dia langsung terluka parah, dan jatuh dari langit. Seven-Head Spirit Demon General adalah kultifator Spirit Star Realm tahap kedua, Spirit Demon Ki di tubuhnya sangat padat, bahkan setelah melepaskan tujuh teknik mistik, dia tidak merasakan sedikitpun kelelahan. Meskipun dia mengandalkan kristal surgawi untuk secara paksa meningkatkan kultifasinya ke tahap pertama alam bintang roh, lawannya masih satu tingkat lebih tinggi darinya. Jangan berpikir bahwa hanya karena itu adalah satu tahap, di alam bintang roh, perbedaan satu tahap seperti perbedaan antara langit dan bumi. Manusia, kamu berani menantang Master Spirit Demon Emperor kami yang tinggi dan perkasa. Anda benar-benar tidak mengetahui kematian, izinkan saya mengekstrak tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fana Anda, dan mengubahnya menjadi kepala kedelapan saya. Tujuh kepala jenderal iblis roh berkepala tujuh meraung pada saat yang sama, dan kemudian tujuh mulutnya mulai melantunkan mantra yang sama, dan mulai mengumpulkan teknik mistis lagi. Poin terkuat jenderal iblis roh berkepala tujuh bukanlah bahwa dia dapat melepaskan tujuh teknik mistik pada saat yang sama, tetapi tujuh kepalanya dapat melepaskan teknik mistik yang sama pada saat yang sama, dan dengan tujuh kepala bekerja bersama, itu sudah cukup untuk membunuh Suyun. Gelombang tidak bagus. Gelombang. Suyun menatap Seven-Headed Spirit Demon General di langit dengan ekspresi serius. Saat itu, Wuz, selubung pedang melepaskan semburan cahaya putih, dan Ling King Yu tiba-tiba muncul di samping Suyun. King Yu, Suyun terkejut. Tapi melihat dia mengangkat tangannya, wajahnya yang lembut dan halus menjadi serius, dia memarahi Suyun. Cepat. Dengan mengatakan itu, aura cahaya melintas di tangannya. Mengaum. Seven-Headed Spirit Demon General meraung serempak, tujuh mulutnya memuntahkan tujuh sinar Spirit Demon Light, Spirit Demon Light berkumpul bersama dan membentuk bola cahaya raksasa, menabrak Suyun. Pada saat itu, semua orang King Creek dapat dengan jelas merasakan aura destruktif yang mengerikan dari bola cahaya yang meledak. Tapi saat Spirit Demon Light hendak meledak, Suyun mengayunkan lengannya, dan pedang putih salju yang ramping mengayun keluar, menabrak bola cahaya seperti bulan yang cerah. Suara mendesing. Adegan aneh muncul, bola cahaya itu benar-benar diiris menjadi dua oleh pedang putih, dan segera menghilang. Apa? Seven-Headed Spirit Demon General terkejut. Pedang apa itu? Orang-orang di bawah semuanya membuka mata lebar-lebar. Bagaimana bisa orang biasa bertahan melawan pedang yang terbentuk dari kultifasiku, dengan patuh menerima kematianmu? Ling King Yu mendengus, lalu menoleh ke Suyun dan berkata, cepat pergi dan bunuh dia. Suyun menganggupkan kepalanya, dan menoleh ke King Er yang tidak jauh. King Er, lindungi dia. Dengan mengatakan itu, dia bergegas menuju Seven-Headed Spirit Demon General. King Er tercengang, dia menatap Ling King Yu dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Pedang kemenangan terkontrak diacungkan, Suyun seperti dewa, dia mengayunkan lengannya dengan panik. Pedang kemenangan terkontrak seperti cambuk yang sangat panjang, dengan panik menebas General Iblis Roh berkepala tujuh. Apa yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pedang kemenangan terkontrak tampaknya tidak bisa dihancurkan, tidak peduli seberapa banyak General Roh Iblis mengaktifkan facerai yang tidak bisa dipecahkan, sulit untuk bertahan melawan pedang kemenangan terkontrak, dan langsung terpotong. Pedang apa itu? Ye Liao memandang Suyun yang mengacungkan cambuk pedang di langit, dan bertanya dengan heran. Pedang itu memiliki swift wind spirit ki yang padat, sepertinya itu adalah pedang yang sepenuhnya terbentuk dari profound spirit ki. Yuen Xiaolin yang berada di samping berkata. Tatapan beberapa orang terfokus pada Ling King Yu yang berada di samping King Er. Semua orang melihat bahwa pedang Suyun benar-benar dicabut dari telapak tangan wanita itu. Segel Dewa Perang tanpa bentuk. Saat itu, Suyun berteriak, cincin bayangan Sprite di jarinya menyala, dan segel Dewa Perang Raksasa turun dari langit, menyerang Jendral Iblis Roh Berkepala Tujuh. Jendral Iblis Roh Berkepala Tujuh segera mengaktifkan teknik mistisnya untuk mempertahankan diri dari serangan Dewa Perang tanpa bentuk, sementara Suyun melambaikan pedang darah merah mistik abadi dan bergegas menuju Jendral Iblis Roh Berkepala Tujuh. Saat ribuan pedang mendekat, Jendral Iblis Roh Berkepala Tujuh menjadi cemas, dia mengeluarkan mangkuk batu dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Suyun. Sebentar lagi, itu menjadi seukuran gunung kecil, dan dengan ganas terbang menuju Suyun. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan mangkuk batu pemurnianku. Selama kamu ditekan oleh mangkuk batu, aku bisa langsung memurnikanmu menjadi makananku. Hahaha. Jendral Iblis Roh Berkepala Tujuh tertawa terbahak-bahak, seolah-olah pemenangnya telah diputuskan. Tapi di detik berikutnya, cahaya putih menyapu mangkuk batu pemurnian, menyebabkannya hancur, dan pedangki mendatangkan malapetaka. Apa? Seven-headed spirit demon general benar-benar terpana. Gelombang bahkan mangkuk batu pemurnian bisa pecah. Bagaimana mungkin, gelombang? Tapi, saat dia dalam keadaan linglung, tombak dewa perang tanpa bentuk tiba-tiba menabrak punggungnya yang lebar. Bang. Tubuh Seven-headed spirit demon general bergetar karena benturan. Kesempatan bagus. Mata Suyun berkilat dengan aura cahaya, dia mengangkat pedang darah merah mistik abadi dan mengendalikan seribu pedang untuk menebas general iblis roh berkepala tujuh. Jangan memandang rendah aku, perhatikan pertahanan seni iblis roh pengorbanan. General binatang roh berkepala tujuh dipaksa menemui jalan buntu, jadi dia menggunakan kartu trufnya juga. Ketujuh kepalanya mengucapkan mantra yang sama lagi, dan kedua lengannya yang tebal dengan cepat bergerak, membentuk segel tangan. Dalam sekejap mata, proyeksi ki iblis raksasa turun dari langit, benar-benar mengisolasi general binatang roh berkepala tujuh. Seribu pedang menghantam patung itu, dan segera ditolak, tidak bisa masuk. Mati. Saat itu, general iblis roh berkepala tujuh bergerak lagi, patung iblis roh raksasa mengangkat tangannya, dan benar-benar meraih sekelompok pedang terbang, dan dengan keras menabrak Suyun. Suyun terkejut. Suyun, jangan takut, bunuh bajingan itu. Pada saat bahaya itu, Lingking Yu tiba-tiba berteriak. Mendengar itu, Suyun tidak berani ragu, Monarch Occult Force di tubuhnya diaktifkan, Profound Spirit Ki melonjak dengan panik, dia memegang pedangnya rat-rat, menatap Seven-Headed Spirit Demon General, dia langsung melambaikan kontrak kemenangan. pedang dan menebas ke arah kepalanya. Puci, 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 puci. Seperti jendela kertas, pedang kemenangan terkontrak yang tajam memotong patung roh iblis seperti pisau panas menembus mentega, menembus pertahanan jenderal iblis roh berkepala tujuh, dan langsung memotong ke tujuh kepalanya. Seluruh medan perangkin krik sunyi. 313. Apa itu pedang dewa? Itu adalah pedang dewa. Itu adalah pedang suci yang tak terkalahkan. Suyun melihat mayat jenderal iblis roh berkepala tujuh yang secara bertahap runtuh, pikirannya masih sok. Dia menoleh untuk melihat Lingking Yu, hanya untuk melihat dia memeluk payudaranya, sudut mulutnya sedikit terangkat, matanya membentuk bentuk bulan sabit, memperlihatkan senyum senang. Sejak kapan pedangmu menjadi begitu kuat? Dia pergi dan bertanya. He he, kultivasi saya telah menembus, dan pedang saya sangat kuat. Lebih jauh lagi, spirit ki saya dapat menahan spirit dimen ki, dengan pedang saya, lupakan tentang seven-headed spirit dimen general, saya bahkan dapat memenggal kepala spirit dimen emperor. Lingking Yu berkata dengan gembira, wajahnya dipenuhi rasa bangga. Su Yun tidak meragukan kata-katanya, seven-headed spirit dimen general telah melepaskan teknik pertahanan terkuatnya, tapi di depan The Contracted Victory Sword, itu seperti selembar kertas, tanpa pertahanan sama sekali. Bagus, bagus, sangat bagus, semut, Anda benar-benar membunuh jenderal setan roh berkepala tujuh saya. Sepertinya saya telah meremehkan Anda. Dengan kematian jenderal iblis roh berkepala tujuh, kaisar iblis roh sangat marah, dia tampaknya telah kehilangan kesabarannya, matanya bersinar dengan lampu hijau, roh iblis ki di sekujur tubuhnya menjadi kacau, dan niat membunuhnya melonjak. Melihat itu, wajah Su Yun membeku. Tiba-tiba, Lingking Yu yang berada di samping berteriak, Su Yun. Hati-hati. Dengan mengatakan itu, kekuatan hisap tak berbentuk menyelimuti Su Yun, menarik tubuhnya ke arah spirit Demon Emperor. Su Yun melakukan yang terbaik untuk tetapi kekuatannya jauh lebih kuat darinya, dan tidak peduli bagaimana dia melawan, itu tidak berguna. Kaisar roh iblis melantunkan, dengan ujung jarinya, formasi segel persegi muncul di depannya, dan Su Yun segera bergegas menuju formasi segel. Karena kamu membunuh jenderal iblis roh berkepala tujuhku, maka, aku akan mengubahmu menjadi roh iblis, dan menggantikan jenderal iblis roh berkepala tujuh sebagai budakku selamanya. Kaisar iblis roh berteriak. Pergilah sendiri. Su Yun meraung, dan menebas ke arah formasi segel. Bila pedang seputih salju itu seperti pelangi yang mengiris langit, dengan gesit dan cepat menebas ke arah formasi segel. Tapi kaisar roh iblis tampaknya siap, dengan gerakan jarinya, formasi segel tiba-tiba melepaskan ledakan roh ki mendalam yang kuat yang tidak tampak seperti roh setan ki, itu berubah menjadi duri tajam, memblokir pedang kemenangan terkontrak. Bila pedang menghantam duri, dan segera dipukul mundur. Dong. Lengan Su Yun menjadi mati rasa, dan lingkaran cahaya pada pedang kontrak melemah sebesar 30 persen, sementara Ling King Yu yang berada di bawah tampaknya berada pada posisi yang kurang menguntungkan, karena dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan setegup darah mengalir keluar. Kakak King Yu, apakah kamu baik-baik saja? King Er, yang berada di samping, segera memegang Ling King Yu yang bergoyang. Saya baik-baik saja. Ling King Yu menggelengkan kepalanya, matanya menatap ke langit, hanya untuk melihat bahwa Su Yun masih tersedot oleh susunan segel, dan hendak menabraknya. Su Yun, hati-hati, kaisar iblis roh juga telah mengolah Ki Jing Yu. Semakin kuat Anda membunuhnya, semakin dia bisa membalas budi. Jangan lawan dia langsung. Suara itu memasuki telinga Su Yun, dia mengatupkan giginya, dia mengendalikan ribuan pedang untuk memblokir di depannya, dan menyerah untuk menggunakan pedang darah merah mistik abadi untuk menyerang formasi segel. Gadis kecil, kamu benar-benar mengenali aura Jing Yu permaisuri ini. Kamu cukup berpengetahuan, tapi hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang ini. Kaisar Roh Iblis meraung, kekuatan yang kuat menyebarkan ribuan pedang, dan kemudian meningkatkan gaya tarik pada Su Yun, menyebabkan Su Yun terbang lebih cepat menuju jejak. Tapi tepat pada saat itu, Su Yun tiba-tiba menghilang. Hah! Kaisar Roh Iblis mengerutkan kening, dia segera mencoba untuk menangkap Roh Ki di sekitarnya, tetapi tidak berhasil, seolah-olah Su Yun telah menghilang ke udara tipis, dan tidak ada jejak dirinya yang terlihat. Suara mendesing. Tiba-tiba, formasi segel di depan Spirit Demon Emperor hancur, dan seorang pria yang menginjak awan merah tiba-tiba muncul, memegang tombak, dia dengan keras menusuk ke arah Spirit Demon Emperor. Kaisar Roh Iblis tidak dapat bereaksi dalam waktu, dan segera tertusuk di dada oleh tombak. Ujung tombak meledak, dan kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan langit dan bumi keluar. Semua orang di Kinkrik terguncang oleh kekuatan itu, mereka terlempar ke dalam kekacauan, udara bergetar, tanah berguncang, pemandangannya sangat megah. Kaisar Roh Iblis tidak siap, dia terlempar keluar, menabrak gunung tinggi tidak jauh dari sana, kekuatan destruktif dari tubuhnya ditransmisikan ke gunung, menyebabkannya segera runtuh, menyebabkan batu beterbangan kemana-mana. Setelah serangan itu, pria yang memegang tombak di awan merah segera menghilang, dan ketika dia muncul lagi, dia mendapatkan kembali penampilan asli Suyun. Raja Dewa Api, ini adalah serangan kekuatan dewa. Permaisuri ini mengenali teknik mistik ini, setelah mengaktifkan teknik mistik ini, saya dapat berubah menjadi roh dewa dan melepaskan serangan berikutnya. Ini adalah teknik mistik dari Sekte Dewa Pahit. Tapi sayang, Sekte Dewa Pahit sudah dihancurkan oleh Permaisuri ini 300 tahun yang lalu. Permaisuri ini berpikir bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui teknik ini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan benar-benar mempelajarinya. Kata Kaisar Roh Iblis Suyun tidak membalas kata-kata Kaisar Iblis Roh, dia tidak tahu apa-apa, serangan kekuatan dewa, dan apa yang dia lepaskan hanyalah teknik sempurna dari bayangan Sprite. Menggunakan teknik mistiknya sendiri untuk melawan Kaisar Roh Iblis tidaklah cukup. Dia mundur beberapa langkah, tidak berani mendorong Spirit Demon Emperor terlalu keras, dan melihat ke arah The At Sword. Gelombang mengapa Crossfire Heaven Lord begitu lama melepas segelnya. Gelombang. Suyun berpikir dengan cemas. Suara mendesing. Saat itu, rasa ketidakberdayaan muncul, dan itu menjadi semakin intens, Kiro mendalam yang melimpah di tubuhnya dengan cepat turun seperti gelombang surut, dan dalam sekejap, Suyun telah turun dari tahap pertama alam Bintang Roh. Ketahap ke-6 dari Spirit Soul Realm. Sial, efek Heavenly Crystal telah menghilang. Suyun tahu ada yang tidak beres. Heavenly Crystal adalah pilihan terakhirnya, jika Heavenly Crystal tidak berdaya, maka dia pasti tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung melawan Spirit Demon Emperor. Manusia. Saat itu, raungan Dewa Surga Api salib keluar dari kubah biru surga, setelah itu, cahaya merah meledak, suhu di udara tiba-tiba naik, pedang kematian yang gelap gulita benar-benar diselimuti oleh cahaya merah, itu sangat luar biasa. Gelombang segel sudah dilepas. Gelombang. Suyun tiba-tiba menoleh dan melihat pedang kematian, hanya untuk melihat pedang kematian yang melayang di udara tiba-tiba jatuh, mendarat di tanah. Seluruh pedang dipenuhi dengan deatki, dan tidak memiliki nama raja yang berdaulat. Segel telah dilepas, sisanya terserah padamu, meskipun kekuatanmu saat ini tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi selama itu ada di sini, bahkan kaisar roh iblis tidak akan dapat dengan mudah membunuhmu. Tetapi jika Anda mengambil pedang ini, Anda sudah mati, pikirkan sendiri, dan jaga dirimu. Kata-kata Dewa Langit Salip melayang di udara, dan kemudian cahaya merah perlahan menghilang, suhu berangsur-angsur kembali normal, dan pada saat berikutnya, rohki Dewa Langit Salip menghilang tanpa jejak. Suyun mengerutkan kening, dia tahu apa maksud Crossfire Heaven Lord, tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, siapa yang berani ragu. Dia segera bergegas dan melepaskan pedang kemenangan kontrak, mengulurkan tangan kanannya untuk menyentuh gagang pedang-pedang kematian. Bada. Gagang pedang ada di tangannya, dan seluruh deat suat terangkat. Tapi, apa yang disebut pedang raja berdaulat tidak memiliki gerakan aneh, tidak ada perubahan, dan tidak memberikan kekuatan absolut pada Suyun, itu masih mempertahankan penampilannya yang tak bernyawa. Pedang ini bagus. Bagus. Benar-benar pedang yang bagus. Hahaha. Tapi itu milikku sekarang. Kaisar Roh Iblis tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia merasakan sesuatu, tubuhnya bergerak, dan dengan sikap yang sangat arogan, dia bergegas menuju Suyun. Dia mengangkat tangan kanannya, yang membesar tanpa batas, seperti gunung besar yang runtuh. Wajah Suyun menegang, dia ingin melarikan diri, tetapi telapak tangannya sepertinya bisa menutupi langit, dan dia tidak punya tempat untuk lari. Tak berdaya, dia mengatupkan giginya, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas deat suat. Tepat saat dia mengendalikan pedang kematian untuk menebas, tubuh pedang-pedang kematian tiba-tiba mengeluarkan sensasi berdenyut. Setelah itu, Suyun merasakan tangan yang memegang pedang itu gatal, seolah-olah ada sesuatu yang terhubung ke telapak tangannya, menyebabkan pikirannya berdenyut. Dipukul, menyebabkan pikirannya menjadi kosong untuk waktu yang singkat, dengan hanya satu pikiran di benaknya, untuk menghancurkan spirit Demon Emperor. Perasaan aneh macam apa itu? Dia bersumpah bahwa dia tidak pernah merasakan perasaan aneh seperti itu dalam hidupnya. Suara mendesing. Pedang kematian tiba-tiba melepaskan aura cahaya yang tidak menyenangkan, ki jahat yang padat menyatu untuk membentuk pedang ilahi, dan dengan cara yang mengesankan yang dapat memotong segalanya, pedang itu menebas ke arah kaisar iblis roh. Wajah spirit Demon Emperor berubah, dia dengan cemas menarik telapak tangannya, tapi dia terlalu lambat, cahaya hitam bergerak, merobek langit, dan telapak tangan raksasa itu langsung terpotong. Puci. Telapak tangan jatuh ke tanah. Spirit Demon Ki dimuntahkan dengan panik, seluruh kin krik benar-benar diselimuti olehnya. Kaisar roh iblis mundur, sepasang mata hijaunya menatap pedang dengan kaget, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sungguh kekuatan yang aneh, apa sebenarnya pedang ini? Kekuatan ini bukan milikmu. Manusia, senjata apa yang kamu kendalikan? Siapa yang peduli senjata apa itu? Selama itu bisa membunuhmu. Itu adalah senjata yang bagus. Suyun mengatupkan giginya, dia tidak peduli dengan perasaan yang diberikan oleh Deat Sword padanya, dia terus mengejar dan menyerang Spirit Demon Emperor. Penuh dengan ivel ki meletus dari tubuh pedang-pedang kematian, itu seperti mulut binatang raksasa, benar-benar melahap Suyun. Suyun merasa bahwa pikirannya menjadi semakin sulit untuk berpikir, pikirannya menjadi semakin kosong, seolah-olah pedang kematian mengendalikan semua pikirannya, tetapi semakin seperti itu, semakin kuat pedang kematian itu. Menjadi, seolah-olah meminjam tubuhnya, menggunakan metodenya sendiri untuk melepaskan serangan yang paling mencengangkan. Jika ini terus berlanjut, pikirannya akan benar-benar ditelan oleh Deat Sword, dan dia akan menjadi mayat berjalan. Tapi, itu tidak masalah. Pada titik ini, pilihan apa yang saya miliki? Suyun menoleh untuk melihat Lingking Yu dan King Er, matanya menjadi semakin bertekad. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pedang ini akan melahapmu, itu akan sepenuhnya merasukimu. Manusia, apakah Anda bersedia untuk menyerah pada hidup Anda? Cepat berhenti. Kaisar Roh Iblis meraung. Tapi itu tidak berguna. Pedang kematian? Pedang kematian. Karena kamu bisa menggunakan metodemu untuk mengalahkan Spirit Demon Emperor, maka kuasai aku, bahkan jika aku mati di tanganmu, aku akan menerimanya. Dia meraung, dia tidak lagi melawan pedang kematian, seluruh tubuhnya sepenuhnya didominasi oleh pedang. Jika dia menyerah pada pedang kematian, dia akan tetap mati, jadi mengapa tidak mengambil pedang kematian dan bertarung? Pada saat itu, Roh Jahat Ki mengisi seluruh tubuhnya, itu seperti mata air jahat yang tidak akan pernah mengering, dengan panik mengirimkan Ki Roh Jahat ke tubuh Suyun. Kaisar Roh Iblis telah menderita kerugian, dan sangat marah. Melihat Suyun begitu gila, dia menjadi semakin marah. Dia mengaktifkan Spirit Demon Kinya, dan telapak tangan yang patah itu sekali lagi menumbuhkan telapak tangan baru, lalu kedua telapak tangan itu terbang ke arah Suyun. Kedua telapak tangan melepaskan Roh Iblis Ki dalam jumlah besar, yang berubah menjadi angin puyuh, menyapu ke arah Suyun. Seluruh tubuh Suyun berada di dalam angin puyuh, tubuhnya ditarik oleh Roh Iblis Ki, seolah-olah dia akan tercabik-cabik setiap saat. Tapi Spirit Demon Ki tidak bisa bertahan lama, tubuh pedang Deat Swat meletus dengan Evil Spirit Ki yang bahkan lebih ganas, menyelimuti tubuh Suyun, dan Spirit Demon Ki segera bubar. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Spirit Demon Emperor. Jelas bahwa nilai Sovereign Kingsword sama dengan Spirit Demon Emperor, atau bahkan lebih tinggi darinya. Tubuh Suyun melompat, memegang pedang kematian, dia bergegas menuju Kaisar Iblis Roh, pedang kematian melepaskan cahaya yang tidak menyenangkan, Ki jahat meletus, seperti gunung berapi yang meletus, melepaskan jutaan Ki Roh jahat, menebas ke arah Kaisar Iblis Roh. Dentang. Suara intens meledak di langit di atas King Creek. Orang-orang di bawah yang menahan nafas hanya bisa melihat bahwa di langit, Suyun memegang pedang kematian dengan erat untuk membunuh Kaisar Iblis Roh, tetapi dihalangi oleh Roh Iblis Kaisar Roh Iblis Kaisar. Ekspresi Spirit Demon Emperor sangat serius, dia bertahan melawan pedang aneh itu dengan sekuat tenaga, sementara wajah Suyun pucat pasi, Evil Ki di sekitar tubuhnya terus tumbuh, dia dengan panik menggunakan kekuatannya, menyebabkan Deat Swat bergetar, ujung pedang perlahan merobek di Kaisar Iblis Roh, perlahan mendekati Kaisar Iblis Roh. Kaisar Roh Iblis tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dia melantunkan mantra, dan sejumlah besar tangan Roh Iblis muncul di belakangnya, menjulur ke arah Suyun. Ji. Saat itu, suara melengking keluar, Roh jahat yang menakutkan dan ganas tiba-tiba muncul dari pedang-pedang kematian, tubuhnya hitam pekat, penampilannya menyeramkan, menggunakan pedang kematian sebagai pangkalan, tiba-tiba melompat keluar, mengacungkan cakarnya, itu langsung meraih ke arah kepala Spirit Demon Emperor. Apa? Hati Kaisar Iblis Roh menegang. 314. Jiwa jahat merobek tangan Iblis dan langsung meraih ke arah Kaisar Iblis seperti cakar harimau. Kamu benar-benar dapat menghancurkan Ki Iblisku. Mungkinkah kekuatan yang terkandung di dalam pedang ini setingkat lebih tinggi dari kekuatanku? Kaisar Roh Iblis segera melepaskannya, tubuhnya tiba-tiba menjadi kosong dan menghilang, menyebabkan pedang kematian menebas udara kosong. Su Yun mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Spirit Demon Emperor sudah berada 100 meter jauhnya. Saat ini, seluruh tubuh Su Yun diselimuti oleh Iblis Ki, wajahnya sangat pucat, matanya hitam pekat, dan napasnya sangat intens. Dia merasa otaknya sangat berat untuk berpikir, dan pikirannya akan jatuh. Namun, semakin tak terkendali pedang kematian itu, semakin mencengangkan kekuatan yang dilepaskannya. Seolah-olah keberadaan manusia hanya untuk menahan The At Sword. Su Yun mengeram, dia menerkam ke depan lagi, pedang padat itu mungkin akan keluar. Tapi, Roh Iblis Kaisar tampaknya telah merasakan sesuatu, dan sebenarnya tidak melawan langsung dengan Su Yun, melainkan terus menghindar dan mundur. Su Yun menebas beberapa kali, pedang ki yang luas sepertinya ingin menghancurkan langit. Kekuatan yang sangat mengejutkan, kapan pedang ini menjadi begitu kuat? Kaisar Roh Iblis terkejut, matanya mengungkapkan jejak kontemplasi. Tapi setelah beberapa saat, dia sepertinya mengerti sesuatu, dia menatap Su Yun dan berkata dengan dingin, benar-benar orang yang bodoh, dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat mengendalikan pedang ini, jika ini terus berlanjut, kamu hanya akan dilahap oleh ini. Pedang? Dan pada saat itu, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun, kamu akan mati di tangan pedang ini. Setelah kamu mati, aku akan bergerak dan merebut pedang ini. Mendengar itu, sebuah pikiran terlintas di benak Su Yun yang kacau, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan keringat dingin mengalir keluar. Benar, jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan mati. Jika kesadarannya dimakan oleh Death Sword, dan Spirit Demon Emperor merebut Death Sword, bukankah akan sulit bagi mereka untuk menghindari nasib dihancurkan oleh Spirit Demons? Saat ini, dia tidak bisa membiarkan Death Sword bertindak sembarangan. Dia tiba-tiba memikirkan kata-kata Crossfire Heaven Lord, apakah pedang ini raja yang berdaulat, atau apakah anda raja yang berdaulat? Jika pedang itu menjadi raja yang berdaulat, maka pedang itu akan kehilangan segalanya. Hanya dengan menjadi raja yang berdaulat seseorang dapat mengendalikan segalanya. Memikirkan hal itu, Su Yun mengatupkan giginya, tatapannya seperti obor, menatap tajam ke pedang kematian. Suara mendesing. Saat itu, Death Sword tiba-tiba bergerak, mendesak Su Yun untuk menebas ke arah Spirit Demon Emperor. Tapi, pada saat itu, Su Yun tiba-tiba melepaskan kekuatannya, menghentikan serangan Death Sword, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik kembali pedangnya. Death Sword menemui jalan buntu dengannya, pedang itu bergetar di udara. Melihat itu, mata Spirit Demon Emperor mengeluarkan kilatan yang tidak menyenangkan, dan segera menyerang Su Yun. Wajah Su Yun menegang, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir pedang maut ke arah dadanya. Sial! Telapak tangan Spirit Demon Emperor menabrak bilah Death Sword, tetapi kekuatan yang kuat mengalir di sepanjang bilah pedang dan masuk ke tubuh Su Yun, menyebabkan dia jatuh, menabrak tanah. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah hancur, itu sangat menyakitkan. Melihat itu, mata Kinger dipenuhi rasa sakit, dia mengatupkan giginya, berbalik dan berlari ke arah Ye Liao dan yang lainnya. Senior Ye Liao, mungkinkah kamu ingin melihat Tuan mudaku mati? Tolong beri perintah, kami akan menyerang bersama dan membunuh iblis bersama. Omong kosong apa yang kamu semburkan, Su Kinger, ini adalah pertarungan satu lawan satu antara Spirit Demon Emperor dan Su Yun, bagaimana kita bisa bergerak. Itu benar, jika kita bergerak, iblis juga akan bergerak. Pada saat itu, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Kamu ingin menggunakan King Krik sebagai medan perang? Orang-orang di belakang berteriak. Anda. Kinger memarahi dengan marah, sekelompok pengecut, apakah menurutmu Kaisar Iblis Ro akan membiarkanmu pergi? Jika dia membunuh Tuan mudaku, dia pasti akan menemukan masalah dengan kalian semua, dan tidak ada dari kalian yang bisa menghindari ini. Sekarang, Tuan muda saya masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Spirit Demon Emperor. Jika kita semua menyerang bersama, kita mungkin bisa membuat orang-orang Spirit Demon lengah. Jika kalian semua terus duduk di sini dan menyaksikan api menyala, jika terjadi sesuatu pada Tuan mudaku, Kaisar Iblis Roh dan yang lainnya tidak akan khawatir. Saat itu, siapa yang akan melawan Spirit Demon Emperor? Jika benar-benar mencapai tahap itu, tidak ada yang bisa meninggalkan King Krik hidup-hidup. Dengan mengatakan itu, banyak dari mereka tidak bisa berkata-kata. Benar? Siapa yang menetapkan aturan untuk Kaisar Iblis Roh untuk melawan Su Yun satu lawan satu? Nona Su benar. Ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membunuh Roh Iblis. Kaisar Roh Iblis masih Roh Iblis, bagaimana kita bisa mempercayai kata-katanya? Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, kapan lagi? Ye Liao menganggupkan kepalanya dan berdiri. Dia kemudian melompat ke udara dan terbang, melihat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Dia kemudian berteriak, rekan-rekan pembudidaya, benua bela diri langit kita telah damai selama ratusan dan ribuan tahun. Sekarang Roh Iblis menyerang, seperti sekai orang-orang Marsial Kontinen, bagaimana kita bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa? Bunuh Roh Iblis. Kami tidak akan melalaikan tanggung jawab kami. Semua orang ikuti saya dan bunuh Spirit Demon Emperor. Usir semua orang Spirit Demon. Membunuh. Dengan mengatakan itu, Ye Liao adalah orang pertama yang memimpin serangan. Melihat Ye Liao telah bergerak, Yuan Xiaolin, Gu Qingwu dan yang lainnya tidak ragu dan mengikuti di belakang. Keempat pejabat itu menahan nafas dan segera memanggil semua orang untuk membunuh orang-orang Roh Iblis. Orang-orang Kin Krik seperti sungai yang deras, bergegas menuju pasukan Roh Iblis. Pertempuran besar akan pecah. Ye Liao bukan orang idiot, dia mengerti maksud King Er, Kaisar Roh Iblis ingin membunuh Su Yun, tetapi itu tidak berarti bahwa orang-orang Roh Setan akan melepaskannya jika Su Yun mati. Su Yun tampaknya memiliki kemampuan untuk membatasi Spirit Demon Emperor, jika orang-orang Kin Krik tetap acuh-ta'acuh, maka mereka benar-benar akan mengirim diri mereka sendiri ke kuburan mereka. Ada banyak orang cerdas, sehingga ketika Ye Liao memanggil, semua orang menjawab. Banjir orang bergegas menuju orang-orang Roh Iblis, sejumlah besar aura cahaya meledak, dan langit di atas Kin Krik juga melepaskan sejumlah besar kembang api, semua sinyal terbang ke langit dan meledak, kembang api yang indah tampak menutupi seluruh langit, intensitas sinyalnya cukup untuk dilihat oleh separuh orang di benua utara. Itu adalah sinyal bantuan, pada saat itu, tak terhitung ahli yang kuat dan pahlawan sekte dari benua utara semuanya bergegas. Keberanian apa? Keberanian apa? Kamu benar-benar berani melawan kaisar ini, dan memprovokasi kaisar ini. He he, karena memang seperti itu, maka jangan salahkan kaisar ini karena tidak sopan. Melihat bahwa orang-orang Kin Krik benar-benar bergerak, Spirit Demon Emperor berpura-pura marah, tetapi hatinya sangat bahagia, dia telah menunggu kesempatan ini, sekarang Ye Liao telah bergerak, dia bisa secara resmi mengambil tindakan terhadap Kin Krik. Sepuluh jenderal roh iblis agung, lima belas penjaga iblis roh, tujuh komandan iblis roh, dengarkan. Bunuh seluruh Kin Krik, mandikan Kin Krik dengan darah, jangan biarkan satu pun hidup, bawa semua jiwa mereka kembali ke Spirit Demon Realm, dan biarkan kami memperbudak mereka. Kaisar roh iblis meraung. Ia yang mulia. Tentara roh iblis melepaskan teriakan bersemangat, setelah itu, gelombang hijau melonjak, menyerang orang-orang Kin Krik. Pertempuran meletus, dan pembantaian hebat terjadi. Mu Yi dikelilingi oleh beberapa pengawal iblis roh, dan mundur ke belakang. Tapi target Ye Liao dan yang lainnya jelas dia, meskipun tiga ahli rilem bintang roh tahap keempat berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung dengan kaisar iblis roh, dan terluka, tetapi mereka masih memiliki kekuatan bertarung. Mereka memimpin, memimpin Kin Krik dan peserta lainnya, bergegas menuju tentara iblis roh, masing-masing dari mereka melupakan hidup dan mati, tidak ada yang berani menahan diri, jika mereka kalah, jiwa mereka akan dipenjara, dan mereka akan disiksa selamanya oleh orang-orang roh iblis. Di udara, Su Yun masih memegang pedang kematian dengan erat, pedang kematian sangat gelisah, kekuatan roh jahat di seluruh tubuhnya merusak tubuh Su Yun, ingin mendesaknya untuk terus membunuh kaisar roh iblis, tapi Su Yun menyerah untuk menyerang spirit demon emperor. Gelombang akulah yang menggunakan pedang, bukan pedang. Gelombang. Su Yun berpikir dalam benaknya, tangan yang memegang deat swat menjadi semakin ganas. Jika kamu melawan pedang ini, kamu tidak akan bisa menang melawanku, dan jika kamu tidak bisa melawan pedang ini, kamu akan dilahap olehnya, apapun yang terjadi, kamu akan kalah. Manusia, kamu masih terlalu kekanak-kanakan. Kaisar roh iblis tertawa dingin, dan menyerang dengan telapak tangannya. Melihat itu, Su Yun dengan cemas mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi, berencana menggunakan seribu pedang untuk memblokir, tapi itu jelas tidak mungkin. Meskipun pedang darah merah mistik abadi adalah pedang primal, kultifasi Su Yun terlalu rendah, tidak mungkin baginya untuk menggunakannya untuk memblokir serangan kaisar roh iblis. Spirit Demon Emperor, apakah menurutmu tidak ada orang lain di King Creek? Saat itu, Ye Liao tiba-tiba bergegas mendekat, telapak tangannya mengenai Spirit Demon Emperor. Bang! Kaisar roh setan terlempar ke belakang, tetapi dengan telapak tangan, Ye Liao tidak mendapatkan keuntungan apapun, roh setan ki di telapak tangan kaisar setan roh telah menyerang tubuh Ye Liao, menyebabkan kulitnya terbelah dan dia jatuh ke tanah, hidup dan matinya tidak diketahui. Dia sudah terluka parah, bagaimana dia bisa melakukan serangan kekuatan penuh. Melihat bahwa Ye Liao telah mengambil telapak tangan kaisar iblis roh untuknya, mata Su Yun dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia menatap Deat Suot, melihat tubuh pedang hitam pekat, dan melambaikan tangannya, dengan paksa mengendalikan Deat Suot untuk menebas Spirit Demon Emperor. Deat Suot ingin mengendalikan tubuhnya untuk menebas kepala Spirit Demon Emperor, tapi Su Yun menggunakan seluruh kekuatannya, menusukkan Deat Suot ke arah dada Spirit Demon Emperor. Ujung pedang bergetar, meskipun sangat mengesankan, kekuatannya sangat berkurang. Kaisar roh iblis mendengus, dia menjentikan jarinya, dan sejumlah besar pedang roh iblis Ki menyerang ke arah Su Yun. Bang bang bang. Bila Spirit Demon Ki menyerang tubuhnya, menyebabkan sejumlah besar Evil Ki yang mengelilinginya menghilang, dan kemudian bila Spirit Demon Ki berubah menjadi Spirit Demon Spirit, mencengkeram keempat anggota tubuh Su Yun, berniat untuk mencabik-cabiknya hidup-hidup. Su Yun mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi lagi, memotong roh iblis roh, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya, dia mengayunkan pedang kematian ke arah Kaisar iblis roh. Kali ini, Deat Suot ingin menyerang tubuh bagian bawah Spirit Demon Emperor, tapi Su Yun menggunakan seluruh kekuatannya, dan mengendalikannya untuk menebas ke arah kepala Spirit Demon Emperor. Ledakan. Kaisar roh iblis mengaktifkan teknik mistiknya lagi, menyebabkan udara bergetar, menyebabkan pedang kematian terbang kembali, menyebabkan Su Yun jatuh dengan keras ke tanah dan tampaknya benar-benar marah, gemetar dengan panik, dan terus berayun, ingin berjuang keluar dari tangan Su Yun dan melarikan diri dari kendalinya. Tapi Su Yun menggunakan semua Profound Spirit Key-nya untuk mengendalikan Deat Suot, tidak membiarkannya berjuang bebas. Pada saat ini, hanya dengan sepenuhnya mengendalikan Deat Suot dia bisa selamat. Dia berpikir tentang waktu ketika dia menaklukkan Deat Suot, dan hanya dengan menggunakan kekuatan absolut untuk membuatnya tunduk, dia dapat mengendalikannya sesuai keinginannya. Memikirkan hal itu, dia membuat keputusan di dalam hatinya, memegang darah merah mistik abadi, dia langsung menyerang pedang-pedang kematian. DENTANG Pedang merah darah itu menabrak pedang hitam pekat, menyebabkan percikan api meletus. Tapi itu belum berakhir, seribu su pedang menyerang bersama, dengan pedang kematian sebagai target mereka, mereka menyerang dengan gila-gilaan, suara dentingan tidak berhenti. Pedang kematian tidak berhenti, ia membalas dengan sekuat tenaga, dalam sekejap, adegan seribu su pedang yang bertarung melawan pedang kematian muncul. Hah! Kaisar Roh Iblis di langit terkejut, dia tidak mengerti. Jari Suyun memancarkan cahaya hitam, dan dia melemparkan deat suot ke langit. Pada saat itu, langit dipenuhi kabut hitam pekat, pedang naga raksasa turun dari langit, dengan keras menghantam deat suot. Membelah langit, memenggal kepala naga. Ledakan. Pada saat itu, tanah berguncang, dan gunung-gunung runtuh. Apa yang dia lakukan? 315. Apa yang si bodoh Suyun lakukan? Apakah dia akan menghancurkan deat suot? Satu-satunya hal yang bisa kita andalkan sekarang adalah deat suot. Setelah melihat itu, Ling King Yu yang jauh menghentakkan kakinya dengan marah. Tuan muda pasti memiliki rencananya sendiri. Saudari King Yu, lebih baik kita memikirkan cara untuk mundur. Kata King Er. Mundur. Bagaimana mereka bisa mundur? Kemana kamu pergi? Ling King Yu bertanya. King Er tidak mengatakan apa-apa. Tebasan pedang naga pembelah langit menciptakan kawah besar di tanah, menyebabkan Suyun mundur beberapa langkah. Setelah selesai, dia dengan cemas berlari menuju kawah. Namun, pedang kematian diam-diam tergeletak di dalam lubang, ki jahat di sekitar tubuhnya menghilang, kembali ke kilau sebelumnya. Melihat itu, Suyun segera menariknya keluar. Yang mengejutkan adalah kali ini, sangat mudah untuk menghunus pedang. Tetua pedang mengatakan bahwa pedang kematian itu cerdas. Seranganku sebelumnya telah membuatnya takut padaku. Meskipun kekuatanku tidak bisa dibandingkan dengannya, setidaknya aku telah memberitahunya tentang tekadku. Biarkan dia mengerti bahwa saya bahkan akan menghancurkannya terlepas dari konsekuensinya. Jangan melawan keinginanku. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dia menyimpan pedang darah merah mistik abadi kembali ke sarung pedang di punggungnya, dia meraih pedang kematian dengan kedua tangan dan menatap kaisar roh iblis di langit. Sambil menahan nafas, dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas maju. Teknik pedang jahat dilepaskan. Sejumlah besar bayangan pedang keluar dari bayangan hitam dan menelan kaisar iblis. Oh, sudahkah Anda membuat pedang mematuhi Anda untuk sementara? Heh, meski hanya tipuan kecil, tidak ada gunanya melawan kaisar ini. Kaisar roh iblis tidak takut, dengan lambayan tangannya, tombak hijau gelap muncul di tangannya, dia menatap pedang kematian Suyun dan tiba-tiba menyerang. Sial! Tombak memblokir bila pedang kematian. Heh! Suyun tiba-tiba mengungkapkan senyum aneh. Mengaum! Pada saat ini, tubuh pedang-pedang kematian melepaskan roh jahat yang ganas dan sedih, yang bergegas menuju kaisar setan roh. Gerakan ini lagi, namun, langkah yang sama tidak lagi menjadi ancaman bagi kaisar ini. Kaisar iblis meraung dan meraih jiwa jahat dengan satu tangan. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan jiwa jahat segera hancur. Tapi di detik berikutnya, pisau putih tajam memotong pergelangan tangan kaisar iblis dan menusuk dadanya. Kaisar roh iblis membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, hanya untuk melihat bahwa Suyun tanpa sadar mengeluarkan pedang seputih salju yang terlihat seperti cambuk. Pedang kemenangan terkontrak. Ayah! Mu Yi yang berada di belakang panik, dia meraung dan bergegas maju untuk membantu. Suyun, jangan ragu, bunuh dia! Wajah Mu Yi pucat pasti saat dia berteriak lemah. Ini adalah kesempatan bagus. Pedang terkontrak dapat menahan ki iblis dan dapat dengan mudah menembus pertahanan kaisar iblis. Mata Suyun menjadi dingin, dia menggerakkan lengannya, memegang pedang terkontrak dengan erat, dia mengaktifkan kekuatannya dan menyapu pedang secara horizontal. Chi! Dada Spirit Demon Emperor telah benar-benar dibelah, memperlihatkan sejumlah besar organ dan tulang berwarna hijau tua. Baiklah! Ketika para ahli kin krik di bawah melihat itu, mereka sangat senang. Yuan Xiaolin bergegas maju, dan memblokir Mu Yi yang berencana untuk mendukung Suyun. Tuan Su, kami akan berurusan dengan yang lain. Bunuh kaisar iblis dengan cepat dan singkirkan ancaman besar bagi benua bela diri langit. Teriak Yuan Xiaolin. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuhku hanya dengan anak ini? Kamu pasti sedang bermimpi. Kaisar roh iblis meraung, seluruh tubuhnya melepaskan cincin Ki, menyebabkan Suyun terlempar. Dia menahan rasa sakit yang datang dari dadanya, mengangkat kedua tangannya, dia dengan cepat mengaktifkan teknik mistik, menyebabkan bolaki iblis hijau tua berputar di sekitar telapak tangannya, yang dengan cepat menghilang. Dia melambaikan kedua telapak tangannya dan berteriak, air mata tanpa batas. Pada Tubuh Suyun mengeluarkan suara tumpul, dia merasa seolah-olah dia dipukul oleh sesuatu, setelah itu, rasa sakit yang hebat menyebar dari seluruh tubuhnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya terkoyak, otaknya sepertinya berhenti berpikir. Dan jantungnya berhenti berdetak. Biarkan aku mencabik-cabikmu. Kaisar roh iblis meraung, telapak tangannya perlahan bergerak ke kiri dan ke kanan, dan saat dia menggerakkan telapak tangannya lebih jauh, Suyun merasa seluruh tubuhnya terkoyak. Jika ini terus berlanjut, aku pasti akan mati. Suyun menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat deat swat di tangannya, menatap tajam ke arah spirit Demon Emperor. Tiba-tiba, jari-jarinya mengendur, dan deat swat terbang, langsung menuju spirit Demon Emperor. Seni pedang tanpa batas. Pada saat itu, pedang kematian yang sepenuhnya berada di bawah kendali Suyun sangat kuat, bahkan kaisar iblis roh tidak berani meremehkannya, dia segera menghentikan tekniknya dan menggunakan tombaknya untuk menyerang pedang kematian. So, saat pedang kematian dikirim terbang, pedang kontrak terbang lagi. Kaisar roh iblis tertangkap basah, dan dipukul oleh pedang di bahunya, bekas luka pedang yang dalam muncul, dan teknik mistiknya rusak. Giliranku Mata Suyun dipenuhi dengan evil key, 10.000 evil spirit essence chest di tubuhnya meletus, dia bergegas maju lagi, dengan mengepalkan tangannya, deat swat terbang dengan sendirinya, pedang hitam dan putih menari dengan liar, seperti dua naga ganas, mereka menyerang spirit Demon Emperor. Kaisar roh iblis dengan cepat mengayunkan tombaknya, tetapi dia tidak dapat memblokir serangan Suyun, teknik pedang jahat besar diaktifkan, pedang kematian itu aneh dan sulit ditemukan, terkadang menebas ke atas, terkadang menebas ke bawah, tubuh pedang bahkan akan melepaskan roh jahat untuk menyerang, tidak mungkin untuk bertahan. Pedang terkontrak bahkan lebih menakutkan, itu sangat efektif melawan spirit Demon Key, itu praktis tak terkalahkan, tidak peduli teknik mistis apa yang dilepaskan oleh spirit Demon Emperor, semuanya akan dihancurkan olehnya. Langit dipenuhi dengan gambar pedang, seolah-olah mereka ingin menutupi seluruh langit. Mustahil, tidak mungkin, Anda hanya kultifator spirit Soul Realm tahap ke-6, bagaimana Anda bisa melawan saya? Bahkan dengan bantuan pedang ini, kamu jelas bukan lawanku. Mata spirit Demon Emperor terbuka lebar, dia menatap pria berpakaian hitam dengan tak percaya. Tapi, dia perlahan menyadari bahwa dia salah, mengikuti serangan terus-menerus Suyun dengan Deat Sword, spirit Ki di sekitar tubuh Suyun mulai meningkat, dan dalam sekejap mata, dia sudah melampaui tahap pertama dari Spirit Star Dunia. Kaisar Roh Iblis terkejut, dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa Suyun memegang pedang kematian dengan erat, dan dengan panik menyuntikkan Roh Jahat Ki ke dalam tubuhnya. Pedang ini, itu memberinya kekuatan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Ayah, hati-hati. Saat itu, Mu Yi berteriak dengan cemas. Hati Kaisar Iblis Roh menegang, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, cahaya salju menyapu, dan dengan suara puci, lengan Kaisar Roh Iblis dipotong. Ini sudah berakhir. Suyun meraung, dia menusup pedang kematian langsung ke jantung Kaisar Iblis Roh. Puci. Suara indik telinga keluar, seluruh tubuh Spirit Demon Emperor bergetar, dan dia menjadi tidak bergerak sama sekali. Wajah menyeramkan Suyun menempel di wajah aneh Spirit Demon Emperor, matanya menunjukkan tatapan menyeramkan yang tak terlukiskan. Dengan hati tertusuk, jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah mati. Bahkan jika Spirit Demon Emperor tidak mati, setidaknya dia akan dibatasi. Selanjutnya, salah satu lengannya terpotong, menyebabkan kekuatan bertarungnya turun drastis. Suyun yang dianugerahi kekuatan besar Deat Swat tidak perlu mengkhawatirkannya. Hahaha. Saat itu, Spirit Demon Emperor tiba-tiba tertawa terbahagia, Mata hijau gelapnya menunjukkan aura cahaya yang aneh. Suyun mengerutkan kening, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena terlalu naif. Anda ingin melawan kaisar ini hanya dengan mengandalkan harta sihir. Haha. Apakah kamu lupa apa kaisar ini? Aku adalah Spirit Demon Emperor, bagaimana aku bisa dengan mudah terluka olehmu? Anda benar-benar terlalu bodoh. Semut akan selalu menjadi semut. Hahaha. Kaisar roh iblis tertawa terbahagia, ekspresinya tiba-tiba menjadi seram, mulutnya memperlihatkan tatapan seram yang pekat. Sebenarnya, dengan kekuatanmu, kaisar ini dapat dengan mudah membunuhmu. Tetapi kaisar ini menyukai pedang di tanganmu. Aku tidak tahu pedang apa itu, tapi aku tahu. Hanya kamu yang bisa mengeluarkan potensinya, dan sekarang kekuatannya telah dilepaskan sepenuhnya. Inilah saatnya bagiku untuk bergerak. Dengan mengatakan itu, kaisar roh iblis tiba-tiba mengulurkan tangannya, dengan erat meraih pedang-pedang kematian. Dia tertawa, aku akan membiarkanmu mengalami teknik ilahi tertinggi roh iblis dao, teknik ilahi ekstraksi roh. Kamu, dan semua kekuatan di pedang ini, semuanya akan diserap olehku, dan diubah menjadi kekuatanku sendiri. Dengan itu, tangan yang memegang pedang kematian, serta lubang di jantungnya, melepaskan sejumlah besar lampu hijau aneh. Setelah itu, Suyun merasa seolah-olah tubuhnya ditahan oleh sesuatu, tidak bisa bergerak. Dan ki roh yang mendalam di tubuhnya seperti keran yang rusak, terus bocor, melewati pedang kematian dan bergegas ke tubuh kaisar roh iblis. Pada saat yang sama, spirit esences di tubuhnya dengan cepat menutup, dia bisa dengan jelas merasakan kultifasinya sendiri jatuh dengan panik, kekuatan yang diberikan deat swat kepadanya dengan cepat habis, dan dia kembali ke tahap ke-6 dari spirit soul realm. Mengikuti itu adalah tahap ke-5. Tahap ke-4. Titik. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 20 menit, Suyun pasti akan tersedot kembali ke spirit novice realm. Hanya itu. Sementara kaisar iblis roh menghisap isi hatinya, Suyun tidak mengungkapkan tanda-tanda ketakutan, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Kaisar iblis roh yang secerdas iblis roh dapat merasakan ada sesuatu yang salah, sarafnya menegang, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Apakah kamu tidak takut? Kenapa kamu tidak melawan? Kenapa aku harus takut? Mengapa saya harus menolak? Suyun mengangkat tangannya, sebuah cincin hitam di jarinya berkedip, dia tertawa, wajahnya yang putih-pucat terlihat sangat aneh. Apakah kamu tahu tentang bayangan seperti T? Cincin yang menyegel 72 teknik pamungkas. Teknik pamungkasnya diatur menurut 72 Dewa Hati Sekte Dao. Teknik pertama, hitam, sesuai dengan, teratai absolut bayangan hitam. Teknik kedua, break, sesuai dengan, membelah surga naga selas. Teknik ketiga, raungan empat arah Raja Harimau. Teknik keempat, panah meteor luar angkasa. Teknik kelima, segel Dewa Perang tanpa bentuk. Teknik keenam, batu nisan berwarna darah. Teknik ketujuh, serangan kekuatan ilahi. Lalu, menurut ke-72 Dewa Hati Sekte Dao, apakah Anda tahu nama teknik kesepuluh? Diagram 72 Hati Dewa Sekte Dao. Kata kesepuluh harus, membalikkan. Mata spirit Demon Emperor melebar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, jangan bilang. Itu benar, teknik kesepuluh, terbalik, adalah teknik mistis tingkat absolut, membalikkan seni naga Yin Yang. Awalnya aku ingin menggunakannya untuk menghadapi serangan mematikanmu, tapi mungkin ini waktu terbaik untuk menggunakannya sekarang. Su Yun berkata dengan lembut. Saat dia mengatakan itu, semburan roh ki meledak dari jari Su Yun, energi yang dengan panik menyerap pedang kematian dan kultifasi Su Yun tiba-tiba berhenti. Setelah itu, energi itu tampak berputar, dan diekstraksi secara terbalik, gelombang energi dalam tubuh kaisar iblis roh seperti banjir, mengalir ke tubuh Su Yun. Tahap ketiga Spirit Soul Realm. Tahap keempat. Tahap kelima. Tahap keenam. Tahap ketujuh. Tahap kedelapan. Hanya dalam beberapa saat, Su Yun benar-benar bergegas dari tahap keenam alam jiwa roh ke tahap kedua alam bintang roh. Ah! Rongga mata kaisar iblis roh retak, dia segera menghentikan teknik ilahi ekstraksi roh, tetapi, seni naga yin yang terbalik, telah merekam teknik mistiknya, dan terus mengekstraknya. Bang! Di saat putus asa, kaisar iblis roh langsung meledakan jantungnya sendiri, ledakan hebat keluar, dada kaisar iblis roh menembus, dan dia jatuh dari langit, jatuh ke pasukan roh iblis di bawah. Dia benar-benar meledakan jantungnya sendiri. Bisakah dia tetap hidup? Suyun menatap spirit demon emperor yang wajahnya pucat pasi, matanya menampakkan tatapan sinis. Kaisar iblis roh pasti tidak akan bunuh diri, mungkin dia belum mati, sekarang dia telah mengambil kesempatan untuk mencuri kultivasi kaisar iblis roh, dengan kekuatan rilem bintang roh tahap ketiga, apa yang perlu ditakuti. Segera, Suyun mengangkat pedangnya dan bergegas menuju tubuh kaisar roh iblis. Mundur, mundur, mundur. Kaisar roh iblis yang dadanya benar-benar tertusuk meraung, suaranya sangat serak. Kaisar roh iblis dikalahkan, dan orang-orang roh iblis tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Masalah Kinkrik adalah kesimpulan sebelumnya. Pada saat itu, terlepas dari bagaimana orang menilai Suyun yang memiliki ki jahat, setidaknya namanya akan menyebar ke seluruh benua bela diri langit, dan bahkan roh iblis dao, alam jahat. Terima kasih telah menonton!